Sebuah pesawat terbang di ketinggian 10.000 meter. Gadis ini tenggelam dalam mimpi indah. Tiba-tiba dia merasakan getaran yang luar biasa. Menoleh untuk melihat. Dua pilot yang masih berdebat sengit. Pesawat turun dengan cepat. Disusul mesin pesawat meledak. Di titik ini pesawat tidak bisa dikendalikan lagi. Lalu meluncur melewati hutan. Dan kemudian langsung jatuh ke tengah danau. Tunggu gadis itu untuk mendapatkan kembali kewarasannya dari koma. Menemukan bahwa pesawat telah terbalik. Untungnya, gadis itu tidak memiliki masalah serius. Tapi dua pilot di depan. Tampaknya terluka cukup parah. Setelah Ana dengan cepat melepaskan sabuk pengamannya. Untuk membantu mereka keluar dari keadaan darurat. Tapi salah satu pilot kakinya terjepit. Tepat pada saat ini. Pesawat juga cepat tenggelam. Meskipun gadis itu mencoba menariknya keluar dari tempat itu. Semuanya sia-sia. Bagian atas pesawat dengan cepat terendam air. Jadi Ana harus meninggalkan pilot itu. Dan mengapung di atas air sendirian. Melihat Sam terus-menerus berjuang di air. Ana berenang ke sisinya. Dan menarik pria itu perlahan mendarat. Pada saat dia naik ke darat. Seluruh tubuhnya kelelahan. Mereka berdua yang lolos dari kecelakaan itu tergeletak begitu tenang di tanah. Tepat pada saat ini. Ana tiba-tiba menyadari bahwa pria itu tidak lagi bernapas. Tapi dia tidak ingin melakukan CPR untuknya. Setelah melihat kaki Sam memiliki luka besar. Dia menggunakan tangannya untuk menarik keluarkan potongan besi itu. Pria itu kesakitan dan berteriak keras. Ana kemudian menggunakan ikat pinggang untuk mengikat kaki Sam. Untuk mencegahnya kehilangan terlalu banyak darah. Tetapi karena rasa sakitnya begitu kuat sehingga Sam sekali lagi koma. Setelah merasakan jantungnya masih berdetak. Baru sekarang Ana merasa aman. Selanjutnya, dia mengeluarkan ponselnya untuk bersiap meminta bantuan. Tapi ponselnya tidak ada sinyal. Kemudian Ana menemukan ponsel Sam. Namun, dia menemukan bahwa teleponnya juga tidak memiliki sinyal. Jadi dia mengambil kedua ponsel ini dan naik ke puncak gunung. Tetapi sangat jelas bahwa telepon masih tidak dapat mengambil sinyal. Ana tidak punya pilihan selain turun gunung. Coba nyalakan api untuk menghilangkan hawa dingin. Tapi pemantik ini tidak bisa digunakan. Tidak punya pilihan yang lain. Dia mengambil kesempatan sebelum gelap. Kumpulkan cabang pohon sebanyak mungkin. Dan meletakkannya di tubuhnya dan Sam. Mereka menghabiskan malam pertama bersama. Pagi hari berikutnya. Sam bangun dari koma. Tapi masih belum bisa bangun dan bergerak. Ana menarik baju Sam. Menemukan dia dipenuhi memar di sekujur tubuhnya. Ini jelas ditabrak pesawat. Tidak lama kemudian. Sam terluka parah. Jadi dia perlahan-lahan kehilangan nafas. Meninggalkan Ana sendirian di pulau terpencil. Gadis ini mendorong kayu ke dalam danau. Mencoba menahan dinginnya air. Memeluk cabang pohon dan dengan cepat berenang ke tengah danau. Setelah dia menentukan arah dasar. Dia dengan cepat menyelam. Di dasar danau ini ada pesawat yang tenggelam. Setelah dia menemukan tas dari dalamnya. Gadis itu dengan cepat berenang ke permukaan. Ketika dia akan membawa barang-barang ini kembali ke pantai. Tiba-tiba dia menemukan beruang muncul di tempatnya. Andalkan indera penciuman yang sensitif. Beruang ini menemukan makanan gadis itu. Melihat binatang raksasa di depannya. Ana di dalam air juga tidak punya cara lain. Tapi tepat pada saat ini. Sepertinya beruang ini telah menemukan sesuatu. Itu langsung ke tempat Sam berbaring. Ana melihat itu. Dia dengan putus asa membanting tangannya ke dalam air. Mencoba untuk mendapatkan perhatian beruang itu. Tapi beruang itu benar-benar mengabaikannya. Itu perlahan mendekati tubuh Sam. Setelah mengetahui Sam kehabisan nafas. Nafsu makannya juga hilang. Aku pergi, dadah. Sekarang Ana menghela nafas lega. Setelah dia kembali ke pantai. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa barang-barang di dalam tas. Tapi di sini kecuali barang-barang omong kosong. Maka tidak ada barang yang berguna. Setelah melakukan ini. Dia menyeret tubuh Sam. Seret dia ke tanah yang lembut dan kubur tubuhnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Dia melihat ke dalam tas ini yang penuh dengan barang-barang omong kosong. Ana mengeluarkan kacamatanya dari tasnya. Ambil uang kertas ini untuk menyalakan api. Ini tidak hanya membantunya berhasil menyalakan api. Tetapi juga menghidupkan kembali harapan untuk Ana. Membuatnya bisa bertahan hidup di pulau terpencil ini. Hal pertama yang perlu diselesaikan adalah air. Meskipun air di sini adalah air salju yang mengalir dari atas gunung. Tetapi memiliki banyak kotoran hewan. Yang membuat banyak bakteri untuk tumbuh. Ana hanya bisa sekali lagi masuk jauh ke dalam hutan. Untuk menemukan solusi. Kebetulan. Belum pergi jauh. Dia menemukan sepotong logam. Setelah mengambilnya dan mengubahnya menjadi bentuk. Dia menaruhnya di atas api untuk merebus air. Yang terpenting adalah air sudah terpecahkan. Selanjutnya adalah masalah makanan. Meskipun orang yang bisa hidup selama hampir sebulan hanya dengan minum air. Tapi di hutan cemara ini. Tapi di hutan liar ini, kemungkinan Ana akan ditemukan oleh orang lain hampir nol. Dia harus segera direncanakan untuk diri dia sendiri. Setelah mencoba. Sangat jelas tidak bisa menangkap ikan dengan tangan kosong. Ana menggunakan headphone-nya untuk membuat kail pancing. Menggunakan benang katun yang diikat di salah satu ujungnya. Jadi selesai membuat pancing. Tak lama kemudian. Ikan pun ketagihan. Tapi benang katun terlalu rapuh untuk menahan tarikan sebesar itu. Ketika tidak ada cara lain Ana harus pergi jauh ke dalam hutan. Tapi hutan ini seperti tanah keberuntungan Ana. Dia menemukan banyak blueberry di sini. Setelah memilah-milah. Dia memasukkan blueberry yang tersisa ke dalam botol untuk diawetkan. Kemudian dia pergi jauh ke dalam hutan lagi. Ada banyak blueberry. Tetapi pada saat ini. Tiba-tiba hujan turun deras. Seperti Ana memikirkan sesuatu. Setelah pergi kembali ke tempat dia berkemah. Dia menggunakan botol kosong untuk menampung air hujan. Sementara kemudian dia bersembunyi di tenda yang telah disiapkan. Menunggu dengan tenang sampai hujan berhenti. Gadis tersesat di pulau terpencil. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Tapi setelah melihat foto bayinya. Dia mulai merasa lebih percaya diri. Setelah berkemas Ana pergi ke puncak gunung. Dan setelah menentukan arah. Dia memasuki perjalanan pulang. Karena menghindari tersesat. Dia menggunakan kantong plastik untuk menandai di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, Ana melihat tanda kaki. Ini membuktikan bahwa tempat ini telah dilewati. Dia bisa keluar dari hutan ini. Tapi saat Ana sedang pergi. Dia tiba-tiba melihat plastik tas diikat ke pohon. Itu adalah tanda yang dia tinggalkan sebelumnya. Sampai sekarang. Dia menyadari. Jadi dia memeriksa sol sepatunya. Sekarang dia menemukan bahwa jejak kaki itu adalah yang miliknya. Tak berdaya. Ana hanya bisa kembali ke tempat dia awalnya berkemah. Dia menemukan jarumnya. Setelah memoles magnet di jam tangan. Masukkan ke dalam gelembung mengambang. Kompas sederhana dibuat. Pergi ke arah kompas ini. Ana memulai perjalanan baru. Tetapi tiba-tiba turun hujan. Tubuhnya cepat kehilangan panas. Ditambah ranselnya terlalu berat. Sehingga Ana kelelahan. Dia tidak punya pilihan selain. Membuangnya tablet dan terus pergi. Tetapi kekuatannya berkurang. Ditambah membawa tas berat. Dia hanya bisa membuang. Barang-barang yang tidak dia gunakan. Termasuk tumpukan uang yang dikagumi orang lain. Dia terus berjalan samar-samar ke depan. Tiba-tiba menemukan setumpuk uang di tanah. Ana dengan cepat mengeluarkan kompas dari ranselnya. Tapi jarum kompas sudah lama kehilangan magnetnya. Ketika dia akan membuat kompas baru. Dia tiba-tiba teringat. Dia lupa membawa jam tangannya. Dia belum sempat sedih. Dia mendengar suara gerakan di belakangnya. Membuat Ana sangat ketakutan. Jadi dia memanjat pohon. Tetapi cabang tiba-tiba patah. Membuat dia tergantung terbalik di cabang. Sampai Ana melihatnya. Ternyata itu hanya beruang kecil yang sangat lucu. Sekarang suasana hatinya lebih santai. Dia duduk di bawah pohon dan tertidur. Tidak tahu berapa lama waktu. Suara di langit membangunkannya. Ana mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Menemukan ada pesawat yang lewat. Tampaknya telah melihat harapan. Dia berteriak untuk meminta bantuan. Sambil berlari mengejar pesawat. Tetapi dia tidak melihat di bawahnya kaki. Jadi dia tersesat dan jatuh ke dalam gua. Tunggu saat dia secara bertahap sadar kembali. Ana menemukan bahwa sebuah batu besar menekan tubuhnya. Memikirkan bayi di perutnya. Dia menahan rasa sakit dan perlahan menarik kakinya. Dia mencoba merabah-rabah dinding. Dia mengikuti batu yang menjorok untuk naik ke atas. Namun, luka di tubuhnya membuatnya tidak berdaya. Untungnya Ana telah menemukan sebuah jalan di dalam gua. Ketika dia mengikuti jalan itu untuk keluar. Menemukannya di sini adalah tebing. Ketika dia sedang menemukan jalan keluar. Batu di bagian bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Ana jatuh langsung dari tebing. Ketika dia bangun. Tubuhnya penuh dengan luka. Kakinya juga kehilangan perasaan. Ana menahan rasa sakit. Dan menggunakan cabang sebagai tongkat ketiak. Perlahan bergerak maju. Tetapi semua barang miliknya tertinggal di gua itu. Sekarang dia mengerti bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk lolos dari sini lagi. Tetapi tiba-tiba ada gerakan di kejauhan. Dia menemukan tepi sungai. Berpegangan pada harapan terakhir. Temukan batang kayu. Dan lompat ke air. Melayang ke arah aliran air. Bergerak maju. Tapi air yang deras membuat Ana benar-benar kehilangan kekuatannya. Kayu di tangannya juga hanyut. Dia minum banyak air dan mengapung ke permukaan. Tidak tahu sudah berapa lama. Ana yang terjebak di sungai ditemukan oleh nelayan. Ketika mereka berdua berusaha menyelamatkannya. Ana akhirnya sadar kembali. Beberapa bulan kemudian. Ana ditemani oleh suaminya. Dan menyambut anak pertamanya.